Oke teman-teman balik lagi teman-teman di channel FJR Gaming Space Teman-teman disini gue lagi pake mobil dari produk Wuling Ini Wuling Cortez Turbo Teman-teman kalau gak salah mungkin kalau misalkan gue salah ya bisa bantu koreksi di bawah teman-teman Gak usah takut atau gak usah ragu-ragu ya kan buat yang tau Ini moto keren banget dan udah sempet gue pake Ini keren abis pokoknya untuk performanya juga mantap teman-teman Ya mungkin kalau misalkan kalian belum pernah pake atau belum pernah coba Bisa langsung dicobain sekarang setelah nonton video gue Nah mau tau gak detail kayak gimana nih teman-teman Mending kita langsung lanjut aja kali ya videonya Oke teman-teman balik lagi nih teman-teman ke dalam gamenya ya Dan disini gue lagi pake mobil pribadi Ini Wuling Cortez Turbo teman-teman Cuman gue gak tau tahun berapa mungkin yang tau nanti bisa langsung komen aja di bawah teman-teman Ini mobilnya keren karena di atas ini kayak ada tempat barang Nah buat kalian yang biasanya mudik jarak jauh ya Atau mungkin yang biasa sering traveling ya kan Ini cocok banget karena di atasnya tuh kayak ada tempat buat naro baju Atau mungkin barang-barang gitu lah ya Oke Dan untuk detailnya ini lumayan teman-teman kalian bisa lihat sendiri Ini mobil kalo gak salah dari nano-nano ID teman-teman kalo gak salah ya Nanti mungkin kalian kalo misalkan mau ngecek lebih jelasnya bisa lihat aja di deskripsi teman-teman ya Soalnya langsung gue arahin ke yang punya teman-teman Oke Dan dari luar aja detailnya udah lumayan nih teman-teman Tuh ya kan Jadi di depan tuh kayak ada apa sih itu namanya tuh Yang tali keluar warna merah tuh gue juga gak tau namanya apa tuh teman-teman Soalnya gue gak begitu apal Mungkin yang tau nanti bisa komen aja di bawah Untuk pelet Ini juga gue gak tau nih Ini pelet ori Bukan pelet ori maksudnya pelet bawaan dari si mobil Atau mungkin pelet udah modifikasi gue gak tau Dan di belakang ada besi kayak buat narik ya Nah namanya juga apa gue gak tau teman-teman Mungkin yang tau bisa langsung komen di bawah Keren Oke Ini dari luar udah detail Oh iya disini ada 3 animasi teman-teman Jadi mending kita langsung lihat aja kali ya Untuk animasi ke 1, 2, sama 3 nya kira-kira apa aja nih teman-teman Oke kita langsung pencet untuk animasi ke 1 dulu nih teman-teman Nah animasi ke 1 tuh dia ngebuka Bagian pintu belakang atau pintu bagasi kali ya Tuh ya kan Saya tutup dulu Dan untuk animasi keduanya kalian bisa lihat Nah dia itu ngebuka pintu supir teman-teman ya Nah tuh ya kan Jadi dia tuh ngebuka tutup si pintu supir nih animasi kedua Untuk animasi ketiganya nih kalian bisa lihat juga teman-teman Tuh loh jadi animasi ketiganya itu ada di bagian ini ya Di dalam kabin nih Jadi kayak naiki nurunin tir lah gitu loh Nah mungkin kalau misalkan mau jelas nanti pas di dalam gue bakalan cobain lagi Animasi ketiganya nih teman-teman Oke Oke kita tutup dulu Ini animasi udah detail udah teman-teman Dan mungkin daripada kelamaan Apa kita langsung masuk aja kali ya ke dalam mobilnya Kira-kira detail kayak luarnya atau enggak nih teman-teman Nah ini udah masuk Jadi di setir ini ada logo wooling Dan ada Apa itu kayak tombol-tombol ya Mungkin buat yang punya Ya mungkin orang tuanya punya Atau mungkin kalian sendiri punya Bener gak gitu loh Maksudnya detail-detail dari mod ini sama gak nih kayak aslinya gitu loh Nah gue juga gak tau Soalnya kan gue pribadi aja Gak punya Oke Ada pengharum ruangan Warna merah tuh di tengah Spion kiri aktif Spion kanan aktif Spion belakang aktif ya Jadi tiga-tiganya aktif semua teman-teman Gak ada yang gak aktif nih teman-teman Oke kita langsung lihat Untuk GPS map Dia lumayan gede Bukan gede lagi Ini mah gede banget teman-teman Untuk GPS mapnya ya Dan untuk speedometer Jelas banget detail dari speedometer juga oke Terus untuk detail dari AC Tekstur AC lumayan Nah untuk animasi ketiga nih Mungkin kalian kan masih penasaran ya kan Kira-kira animasi ketiganya tuh tadi apa gitu loh Nih kalian bisa lihat nih Tuh Jadi si animasi ketiga ini Naik turunin si bagian setirah ini ya Jadi kalau misalkan kalian Wah ini kayaknya tipe tertinggi sih Kalau misalkan kayak gini nih Tuh ya kan Jadi bisa setirah tuh bisa naik turun gitu loh Otomatis gitu kan Oke Kita lihat untuk speedometer Kira-kira dia aktif atau enggak teman-teman Bentar gue giniin aja biar keliatan Nah Tuh speedometer aktif teman-teman Speedometer RPM ya Dan nanti speedometer yang lingkaran kedua Yang disebelah kanan itu juga bakalan aktif Mending kita langsung bawa jalan aja mobil ya Kira-kira nih teman-teman Dia kayak gimana nih Untuk performanya dan untuk kecepatannya gimana Suspensinya ya kan Sensitifitas tir sama pengereman gimana nih teman-teman Daripada kelamaan yuk Mending kita langsung berangkat Soalnya ini posisinya udah Mulai sore ya Iya 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 Ini gue ngelanjutin perjalanan kemarin teman-teman Kemarin tuh kan gue pake Mobil Discovery ya Sampai jalan ring road tempel Ini kita bakalan langsung lanjutin aja perjalanannya Gue gak tau sampe mana Yang penting kita bawa jalan dulu aja ya kan Ini cocok banget nih Buat liburan akhir tahun ini Siapa aja nih yang mungkin akhir tahun ini bakalan liburan Temen-temen bisa langsung komen di bawah Dan kalian kira-kira bakalan liburan kemana Atau mungkin jalan sama pacar ya kan Atau mungkin liburan bareng keluarga juga Nanti bisa komen aja di bawah temen-temen Pada liburannya pada kemana nih akhir tahun ini nih Untuk menyambut pergantian tahun ya Mungkin nanti kalau misalkan gue ada waktu lah ya Gue bakalan live streaming pas tanggal 31-nya kali ya Kalau ada waktu itu juga temen-temen Takutnya gue juga ada acara Oke kita langsung ngebut dulu Nih sengaja temen-temen gue gak mau masukin pake di dalam ya Jadi gue dari luar aja Kalau bawa mobil pribadi tuh lebih asik kalau dari luar gini nih Kasih ding biar minggir Ini ngebut Kita menuju kampung halaman Atau mungkin tempat wisata yang ada di Semarang Atau di Magelang ya kan ada buru budur ya kan Awas, tiati Untuk pengereman dia pakem temen-temen Tapi gak langsung berhenti Oke kita overtaik Lari kiri aja Balik lagi ke kanan Mantap Untuk setir kayaknya agak sensitif ya Tapi gak terlalu sensitif Dan mungkin kalian yang udah cobain mobil ini Bisa komen di bawah Menurut kalian mobil ini kayak gimana temen-temen Perjalanan panjang nih Sebenernya kalau buat nge-overtaik Oh ternyata gantungan parfumnya dia juga gerak ya Gue kirain gak gerak temen-temen Ternyata gerak tuh Berarti mode ini emang khusus buat V3.6.1 nih temen-temen Bukan khusus lebih tepatnya sih Dibikinnya pas banget update-an V3.6.1 ya Oke kita masuk Mantap Langsung ngebut Padahal lewat jalur perkampungan gini nih Seharusnya gak boleh kenceng nih Ini juga kayak motong jalan gitu temen-temen Jadi kalau misalkan kita luruskan lebih muter ya Kalau lewat sini tuh jadi kayak motong aja sih Jadi lebih lurus Lebih dekat lah Cuman ya gini lewat Tempat pemukiman warga tuh Dan untuk pengeremannya pun dia gak ngesot depannya temen-temen Oke Kita langsung bablas ke arah magelang Oke temen-temen ini sekarang gue udah sampai tuh temen-temen di daerah kota magelang Bukan daerah ya Ini udah nyampe di kota magelangnya nih temen-temen Dan suasana udah mulai gelap Disini aja gue udah mulai nyalain lampu ya Bagian lampu merah kebiasaan Bentar kita tungguin dulu temen-temen Oh ada tuang pecelele ini sebelah kiri Nah kita masuk sini aja kali ya Biarin parkir naik Oke temen-temen jadi sampai disini dulu aja video gue sore ini Gue lagi pake mobil dari produk Wuling Ini Wuling Cortez Turbo Dan mungkin kalau misalkan gue ada salah penyebutan Nanti kalian bisa bantu komen di bawah Bisa bantu koreksi aja temen-temen Dan ini mode-nya bener-bener keren Bener-bener detail untuk performa Ya gak usah diragukan lagi lah ya Mungkin kalau misalkan kalian merhatiin video gue dari awal sampai akhir Kalian bisa nilai sendiri lah Mode ini tuh sebenernya kayak gimana nih temen-temen Oke sama satu lagi gue mau ngingetin Buat kalian nih yang baru banget mampir di channel ini Jangan lupa pincah tombol subscribe Jangan lupa juga temen-temen buat aktifin loncengnya nih temen-temen Jangan lupa like share and komen juga Kalau kalian suka sama video ini Terima kasih banyak sebelumnya buat yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir Tetap stay tune di channel ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye